Terima kasih telah menonton Assalamualaikum teman-teman Kembali lagi bersama Vita Taiwan Teman-teman sekarang hari ini aku mau masak gado-gado Surabaya ya teman-teman ya Karena aku udah lama banget gak makan gado-gado Dan hari ini aku mau masak dan mau memperkenalkan ke keluarga juga Bagaimana reaksi keluarga aku Tapi mohon maaf banget kalau sayur-sayurnya itu gak selengkap di Indonesia Maklum namanya di Taiwan ya teman-teman ya Jadi seadanya aja Tapi menurut aku sayur yang aku persiapkan ini Menurut aku udah komplit sih Tapi ada beberapa sayur yang gak ada Tapi mohon maaf banget ya Ini bahan-bahan sayurnya udah aku siapin Pokoknya disini ada sayur-sayuran ya teman-teman ya Terus disini juga ada kacang tanah Nantaranya aku mau bikin untuk bumbuannya ya Bumbu gado-gado nya Aku mau merebus sayur-sayurnya dulu teman-teman ya Sampai-sampai-sampai-sampai-sampai Sampai-sampai Sampaiровaking selamat menikmati selamat menikmati ini sayur-sayurnya aku mau kukus dulu ya teman-teman ini ntar setelah dikukus aku mau kupas sayurnya ini kolnya aku pakai setengah karena kebanyakan takutnya ya jadi ntarnya mau bazir aku mau kukus dulu ini untuk togenya aku mau masukinnya terakhir aja dalam nanang nanang panggil-panggil aku nanang lagi nonton itu nonton tv teman-teman ini untuk sayur kolnya aku mau masukinnya terakhir aja biar gak terlalu lembek banget ya wah nanang ini kenapa manggil-manggil mama terus dalam nanang lihat nanangnya yuk lagi ngapain yuk kan nanang hi 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 aduh tiba cuci habis bangun tidur nanangnya teman-teman telurnya jangan lupa ya ini aku kukus aja deh biar cepet manteng ini aku mau pindahin ke sini teman-teman ya karena ini aku aku mau goreng kacang bismillah uwa ini kacangnya sama bawang merah eh ini aku memakai kacang tanah bawang putih sama cabai cabai rawit besar ya teman-teman ya aku mau blender aja wah ini panas nih harus hati-hati nanang eh gak boleh tunggu 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 mama dulu ya teman-teman ini aku mau kasih air wah wah terus ini bumbu dasarnya aku memakai garam penyedap sama gula merah ya wah nanang tunggu dulu jangan diputer nanang mau makan karel dok gak selamat menikmati ini sambal kacang itu muncret-muncret ya harus hati-hati teman-teman kalau masak ini aku mau kasih sedikit kecap bismillahirrahmanirrahim pas agak sedikit kurang manis ya aku mau kasih sedikit kecap aja wah ini sambalnya ini buat sate, buat batagor terus juga buat siomai ini enak banget loh aku gak kasih daun jaruk teman-teman ya karena buat gado-gado menurut aku itu kalau rasa daun jaruk itu kayak agak aneh gitu kalau seumpama siomai atau batagor menurut aku oke sih ya aku gak kasih daun jaruk taruh sini teman-teman sambalnya ini banyak sekali aku bikin kacangnya tuh 1 kilo teman-teman ya 1 kilo lebih kalau gak salah jadi tuh banyak sekali wah wah ini udah mateng teman-teman ya sayurnya wah panas teman-teman ayah 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 selamat menikmati 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 teman-teman teman-teman sekarang aku mau racik selamat menikmati teman-teman selamat menikmati 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 Ini aku udah lama banget gak makan gado-gado Ayo teman-teman ya bismillahirrahmanirrahim aku mau makan ayo makan teman-teman Masya Allah Ini harusnya pakai saus ini enak banget Papa lagi kerja mudah-mudahan Papa pulang bisa makan Masya Allah Oh my news Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!